Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Petugas medis di Puskesmas Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya menekan angka stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak di dua negari wilayah kerja mereka Petugas mengaku angka stunting di dua negari itu mulai turun sekitar 15% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pembalap Australia JC Award dari Sapura Cycling Team, Malaysia berhasil mempertahankan tren positif pada etapa 2 Sport Tourism Tour de Singkara 2019 Dalam balapan yang mengambil rute Kabupaten Pasaman menuju kota Bukit Tinggi ini JC Award kembali mampu menaklukkan rute sepanjang 112 km lebih dengan catatan waktu 2 jam 51 menit 13 detik Kontingen Sumatera Barat kembali menambah koleksi emas pada pekan olahraga wilayah Sumatera ke-10 di Bengkulu Atlet renang sumber menambah dua emas, satu perak dan satu perunggu Berada di dua negari yang masuk lokus stunting di Kabupaten Pasaman Barat Puskesmas Talu terus berupaya menekan jumlah kasus stunting di wilayah kerja mereka Guna mengoptimalkan kerja, petugas menyasar langsung setiap rumah atau keluarga yang terdapat balita penderita stunting Berdasarkan data terbaru, kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Talu menurun sekitar 10 hingga 15 persen jika dibandingkan tahun lalu Tahun ini tercatat sebanyak 216 kasus stunting turun sekitar 20 kasus jika dibandingkan tahun 2018 lalu Kepala Puskesmas Talu Syahari Elpa mengatakan turunnya angka stunting mereka ketahui setelah diadakan penimbangan masal beberapa waktu lalu Saat ini petugas berupaya menekan angka itu melalui sejumlah program dan pendekatan langsung kepada masyarakat Dan Alhamdulillah pada tahun ini setelah dilakukan lagi penimbangan masal itu ada penurunan dimana pada tahun ini itu kasus stunting kita 216 Jadi kalau kita kalkulasikan ada sekitar 10-15 persen penurunan dari kasus stunting di dua negara ini Insya Allah kita tetap berupaya supaya angka stunting ini bisa kita atasi dan kita tekan Paling tidak kita jangan melahirkan generasi atau balita-balita yang stunting lagi Diharapkan warga di Nagaritalu dan Sinurui bisa memahami cara pencegahan stunting agar masa depan dan pertumbuhan anak bisa lebih baik nantinya Petugas akan terus berupaya memberikan pendampingan supaya program pencegahan stunting terrealisasi dan mengurangi bahkan menghilangkan kasus stunting di Kecamatan Talamau Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat Ratusan warga kota Bukit Tinggi Minggu sore tumpah ruah di Taman Jam Gadang yang berada di pusat kota wisata itu Mereka ingin menyaksikan secara langsung para pebalap dunia Yang bertarung dalam Tour de Singkara 2019 Bukit Tinggi merupakan kota tempat berakhirnya etapa 2 Jesse Award pemuncak pada etapa 1 kembali mengulang sukses pada etapa 2 Pembalap Australia yang bertanding di bawah bendera Sapura Cycling Team ini berhasil finish di urutan pertama meninggalkan saingan terdekatnya Firdaus Ahmad Yuga Ilham dari PGN World Cycling Team dengan selisih waktu 27 detik Sedangkan tempat ketiga juga disabat pembalap Indonesia dari tim yang sama Jamaluddin Novardianto Kota Bukit Tinggi sendiri menyambut dengan antusias pelaksanaan Tour de Singkara 2019 ini Pasalnya dengan dipilihnya kota Bukit Tinggi sebagai salah satu etapa dalam lomba balap sepeda internasional ini maka peran kota Bukit Tinggi sebagai salah satu destinasi wisata semakin dikenal secara luas Tentu semua adalah dengan kepompakan kita bersama kegiatan TDS ini yang akan disiarkan oleh negara-negara lain Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat sangat mengapresiasi kota Bukit Tinggi yang telah bersedia menjadi salah satu kota yang menyelenggarakan Tour de Singkara 2019 Saya terima kasih kepada semua pihak keamanan Pak Kapolda Pak Dirlantar dan ini ada di sini Direktur Mopit yang datang bersama kita dan selalu mengawal kegiatan ini dari mulai dari start sampai ini hari ini dan ini adalah ke tempat kita ini ada Jamgadang ini ada kebanggaan Sumatera Barat Bukit Tinggi sekaligus kita disamping kita berwisata dengan sepeda kita mempromosikan daerah ini di Pasaman tadi ada Ekuator dan di sini ada Jamgadang dua tempat bersejarah ini kita promosikan ke luar negeri agar ayo rame-rame datang ke Pasaman dan Bukit Tinggi Pada etapa keempat hari ini para pembalap akan berlomba dari Dharmas Raya menuju sawah Lunto dengan jarak lebih dari 200 km etapa ini termasuk salah satu etapa neraka karena pembalap akan melewati daerah yang panas dengan trek yang sebagian besar lurus dan datar John Appendi melaporkan dari Bukit Tinggi Lagi-lagi atlet kebanggaan Sumatera Barat berhasil menambah pundi-pundi emas pada porwil ke-10 di Bengkulu pada cabang olahraga renang Medali emas pertama diraih Abrian Adri Nyoman pada nomor 100 meter gaya kupu-kupu dengan catatan waktu 56,85 detik Posisi kedua Dimas Prayogo perenang Riau dengan catatan waktu 58,38 detik serta perunggu Jody perenang Lampung dengan catatan waktu 59,80 detik Satu emas lagi yang berhasil didulang pada nomor estafet 4x100 gaya ganti putra yang diperkuat Aldo Fahrozi, Abrian Adi Nyoman Cesar Dwi Cahyo, serta Reynaldo Abri Nyoman Atlet sumbar berhasil menyelesaikan finish di peringkat pertama dengan catatan waktu 4 menit 7,92 detik Selanjutnya nomor 200 meter gaya dada putra catatan waktu 2 menit 31,05 detik cukup mengantarkan Alfred Henry mendulang satu medali perunggu Kita bersyukur dan berterima kasih kepada tim Renampur di Sumatera Barat dan kepada PRSI Sumatera Barat di mana atlet kita atas nama Abrian, Estafet dan atas nama Aldo SIS juga di Estafet dan perorang termasuk Ocah dan juga perunggu tadi kita sudah meraih 2 emas 1 perunggu pada sore hari ini Dari Bengkulu, Robiha melaporkan